Selamat pagi Sobat ICC, jumpa kembali di Devotion pagi ini. Judul Devotion pagi ini adalah Bercermin. Bercermin adalah hal yang tidak kita lewatkan di pagi hari, karena kita ingin lihat kerapihan, kebersihan, penampilan, tatanan rambut, pakaian, dan sebagainya. Nah, tetapi saat kita bercermin di pagi hari, dan biasanya ini kita lakukan untuk memulai hari, apa lagi yang kita lihat di cermin? What do you see? Atau who do you see? Apakah kita melihat diri kita di dalam kekurangannya? Misalnya, lagi banyak jerawat, jadi kurang pede, dan sebagainya. Itu dari sisi penampilan. Atau kita melihat diri kita lebih kepada identitas kita, kita melihat diri kita sebagai peran yang kita ambil, misalnya melihat diri kita sebagai ibu saat kita bercermin, atau melihat diri kita sebagai seorang pekerja atau pengusaha. Apa yang saudara lihat saat saudara bercermin? Ada satu firman Tuhan di kejadian 1 ayat 26a yang berkata, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ini pasti sering kita dengar. Ada istilah yang disebut imagodei, yang artinya adalah the image of God. Apakah kita melihat ini saat kita bercermin di pagi hari, bahwa diri kita mencerminkan Tuhan? Dan kalau memang diri kita mencerminkan Tuhan, apa yang kita cerminkan dari kehidupan kita sehari-hari? Kita baca di Yohanes 1, Yohanes 4, ayat 16b. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau kita adalah gambar Allah, berarti kita juga menjadi representasi kasih. Bagaimana caranya kita bisa menjadi representasi kasih? Atau menjadi gambaran Allah? Ada tiga hal yang kita mau bahas pagi ini. Yang pertama adalah rasa syukur. Coba ingat-ingat lagi waktu tadi pagi, bangun, bercermin. Apakah hal pertama yang muncul ke dalam pikiran kita adalah Tuhan saya bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini, bersyukur untuk malam, di mana saya bisa tidur dengan enak, istirahat. Apakah ada rasa syukur yang keluar dari hati kita saat kita bercermin pagi ini dan bersiap-siap untuk melakukan kegiatan kita sepanjang hari. Satu Yohanes 4, ayat 16a, saya akan bacakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ini jadi alasan, jadi fondasi yang lebih dari cukup untuk kita mengucap syukur setiap hari. Apa yang terjadi jika hati dan pikiran kita tidak bisa diajak kerjasama untuk mengucap syukur? Ada satu tips dari Raja Daud. Ketika mood atau hati tidak merasa untuk bisa mengucap syukur atau memberikan pujian, penyembahan bagi Tuhan, dia memaksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan di pagi hari. Ketika perasaan menguasai hati, pikiran kita, ada mood swing, dan kita juga tidak bisa mengucap syukur buat sebuah keputusan untuk mengucap syukur. Bilang sama diri sendiri, Ellen, hari ini kita mengucap syukur. Harus mengucap syukur. Apa yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita? Itu harus menjadi sebuah keputusan di pagi hari. Rasa syukur. Apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur saat kita bercermin di pagi hari? Biar itu jadi pertanyaan yang mendasar saat kita memulai hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan yang cukup dalam. Apakah saudara mengasihi pribadi yang saudara lihat di cermin? Saat saudara bercermin, saudara melihat diri saudara. Apakah saudara mengasihi pribadi yang saudara lihat itu? Dengan kata lain, apakah saudara mengasihi diri saudara sendiri? Di Matius 22 ayat 39b, kita hafal ini karena ini hukum kasih. Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, standar untuk kita bisa mengasihi orang lain adalah apakah kita mengasihi diri sendiri. Jadi, kalau bercermin dari ayat ini, ketika buat kita sulit untuk mengasihi orang lain, pertanyaannya adalah apakah kita juga mengasihi diri sendiri? Apakah ada hal yang kita tidak terima dari diri kita? Bahkan, apakah ada hal yang kita benci dari diri kita? Mungkin kita punya kebiasaan tertentu yang kita rasa sulit untuk membuat terobosan untuk menjadi lebih baik, untuk keluar dari kebiasaan buruk itu. Sehingga kita mulai merasa kehilangan rasa mengasihi diri sendiri. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita mengasihi diri sendiri? Saat kita mengasihi diri sendiri, kita lihat, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. tubuh kita ini adalah baik Allah. Dan kita jaga. Kita tidak mau tubuh kita sakit, kita tidak mau terluka. Karena saat kita sakit, terluka, kita tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik. Misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita atau peran yang Tuhan percayakan buat kita, misalnya untuk bekerja, itu jadi tidak terlaksana dengan baik. Tapi jangan lupa juga, ada jiwa kita juga yang perlu nourishment, perlu asupan gisi yang baik. Jiwa kita ini perlu diberikan hal-hal yang baik. Sehingga jiwanya bisa berkembang, bisa jadi baik. Karena seringkali, di saat-saat ini, jiwa itu bisa gampang capek, jiwa itu bisa gampang lelah, depresi, karena seolah-olah banyak tekanan. Tapi Tuhan Yesus, dia berjanji begini, Marilah kepadaku, semua yang meletih, lesu, dan berbeban berat. Itu kondisi jiwa kita. Dan Tuhan janji aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah saat ini saudara sedang mencari kelegaan untuk jiwa saudara? Cari Tuhan, kejar hadiratnya. Diam di dalam hadiratnya, rindukan hadiratnya. Cari Tuhan, janji Tuhan ini pasti akan terjadi. Jadi saat kita mengasihi diri sendiri, kita bukan hanya mengasihi tubuh kita, tapi juga jiwa kita. Dan yang terpenting, roh kita. Kita membangun roh kita supaya terus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Roh itu harus terus dibangun, sehingga bisa terus berlimpah di dalam kasih, bisa penuh damai sejahtera, dan bersuka cita dalam segala keadaan. Amin. Itu yang kedua. pertanyaan apakah saudara mengasihi pribadi saudara sendiri? Ada satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 9, dikatakan, Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Di sini ada kata hidup. Ketika Tuhan ingin kita hidup, Tuhan tidak menginginkan kita hidup yang monoton setiap hari. Tuhan tidak menginginkan kita bangun pagi hari dan merasa, Oh, this is gonna be another boring day. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Ketika janji Tuhan bilang bahwa, ketika kita menerima keselamatan itu, kita akan hidup. Itu berarti hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh pimpinan Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan anugrah, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Itu yang dimaksud hidup. Jadi saat kita bercermin pagi hari, kita juga bisa membuat keputusan, bahwa hari ini saya mau hidup, sesuai dengan janji Tuhan. Dan bukan cuma hidup untuk diri kita sendiri, karena selanjutnya di 1 Yohanes 4, 11 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan cara ini, kita akan dimampukan untuk mengasihi orang-orang lain. Karena kita sudah mengasihi diri kita, kita menerima diri kita, kita menerima bentukan yang Tuhan kasih terhadap diri kita, dan kita hidup di dalam janji-janji kemenangan Tuhan, itu memampukan kita untuk mengambil langkah mengasihi orang lain. Dikatakan mengasihi orang lain tanpa ada konteks apapun, bukan mengasihi orang lain yang baik sama kita, atau mengasihi orang lain yang masuk akal buat kita, atau mengasihi orang lain yang saya rasa dalam hati untuk mengasihi dia, mengasihi orang lain titik. Ini perintah Tuhan. Dan kita dimampukan saat kita sudah menerima kasih itu sendiri dan hidup di dalam kasih. Amin. Yang terakhir, apakah saat kita melihat pribadi kita dicermin, kita melihat seorang pribadi yang mengasihi Tuhan. Tadi kita baca di Matius 22, kasih terhadap orang lain. Tapi yang terutama di Matius 22 ayat 37b adalah, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kenapa? Karena saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita seperti disebutkan di ayat ini tadi, kita akan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan yang berlaku sebagai rambu-rambu hidup untuk menjaga kehidupan kita. Setiap rambu yang Tuhan taruh di Alkitab, itu tidak dimaksudkan untuk membuat hidup kita jadi sulit. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Sebaiknya tidak kita langgar kalau kita tidak mau celaka. Seperti itulah ilustrasinya, ada banyak rambu di Alkitab, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita akan dimampukan untuk mengikuti itu semua dan merasakan bahwa itu Tuhan maksudkan karena mengasihi kita agar hidup kita ini bisa benar-benar hidup. Jadi ingat tiga hal ini saat saudara bercermin pagi ini. Mengucap syukur, mengasihi diri sendiri dan sesama, dan yang terakhir, mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat firman pagi ini. Tuhan, kami berdoa supaya saat kami bercermin, kami melihat cerminan Engkau sendiri di dalam kami. Mampukan kami untuk selalu menjadi semakin seperti Kristus. Setiap hari dalam jalan hidup kami, dalam keputusan-keputusan kami, dalam cara kami berlaku, melalui perkataan kami, melalui hati kami, Tuhan. Pikiran kami semuanya menyenangkan Engkau. Agar kami menjadi penyembah-Mu setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Terima kasih.